Pemirsa DKI Jakarta mulai memasuki musim penghujan. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda ibu kota Jakarta tidak hanya menyebabkan jalanan tergenang, tetapi juga mengakibatkan pohon tumbang. Karena itulah berbagai upaya dilakukan Pemda DKI Jakarta untuk mengantisipasi dampak cuaca buruk, diantaranya membangun penampungan air sementara. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan sebuah pohon angsana di Jalan Raya Panjang, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Tumbang pada minggu siang. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, pohon setinggi 10 meter ini menimpa motor dan juga mobil. Untuk menghindari kemacetan, sejumlah petugas PPSU Kecamatan Kebonjeruk bersama pemadam kebakaran langsung membersihkan batang pohon yang berserakan. Hujan juga menyebabkan sejumlah jalan tergenang di ibu kota, salah satunya di Jalan DKI Panjaitan Jatindegara, Jakarta Timur. Genangan air setinggi 15 cm dipicu dari tersumbatnya sistem dry nasa di wilayah ini. Sejumlah upaya dilaksanakan Pemda DKI Jakarta untuk mengantisipasi banjir sebagai dampak dari cuaca buruk, diantaranya membangun waduk-waduk seluas 3,8 hektare di Perkampungan Belibis, Celinci, Jakarta Utara. Ini adalah proses perlapian lahan berkaitan dengan pembuatan dam. Jadi pembuatan dam ini adalah fungsinya untuk membuat batas daripada waduk seluas 3,8 hektare dengan tujuan adalah untuk menahan atau sebagai retensi air daripada nanti saat musim penghujan. Persiapan menghadapi banjir juga dilakukan dengan membangun penampungan air sementara di wilayah rawan banjir Ibu Kota seperti di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kesiapan Pemda DKI menghadapi cuaca buruk menjadi tolak ukur keberhasilan dalam pengendalian banjir. Tim Liputan Ainews melaporkan. 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 Terima kasih.